Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo semua teman-teman podcast Mansade melangkah lebih maju Oke kembali lagi bersama saya Rizky Al-Fatir Prasetyo Sebagai host disini yang bakal bincang-bincang seru bareng bintang tamu Gestar yang gak terduga-duga bisa dateng ke SMA 1 Dan di hari Selasa yang cermanes ini mungkin kita akan sambut Mas Dewa gak? Halo mas Halo, halo mas Macet mas kesininya? Kayaknya sih gak karena saya tuh tidur rasanya kok cepet banget kan Tiba-tiba kok loh udah nyampe depan sini maksudnya Yang dateng-dateng kok waduh rame banget kan Karena kan saya juga datengnya agak terlambat mungkin agak terlalu sore kan Saya pikir udah pada pulang semua Karena kan kalau dulu saya Setiap ada kegiatan yang melewati jam pulang Saya udah pasti cabut pulang Waktu sekolah karena jarang banget sih masuk semula dulu saya Mungkin ini sekolah yang anaknya rajin-rajin gitu Antusiasnya Karena sini rata-rata fansnya itu PSS Semarang Dan kemarin momentumnya itu sangat beruntung sekali Mas Dewa gue bisa ngegulin di menit akhir babak pertama Ya akhir babak pertama Itu dari tendangan sui dud Ya bener Sip Ini saya baru pertama kali temen-temen bisa ketemu Mas Dewa gue face to face Dan gak nyangka banget Sepertinya saya bukan face PSS Semarang Tapi saya beli United Tapi di tim Nas saya itu sangat Sangat suka banget dengan Mas Dewa gue ini mainnya menjadi back bertahan Ya betul Mungkin perjalanan Mas Dewa gue menuju pemain tim Nas Itu bagaimana sih Mas kenapa bisa dipanggil tim Nas Untuk tim Nas sendiri sih karena ada panggilan mungkin ya Kayak misalnya ada surat masuk dari klub Masuk-masuk klub gitu Jadi tapi untuk pertama kali dulu saya sempat seleksi di Kalau gak salah itu di Hidwarja atau di Di Cikarang waktu itu kan Di Cikarang tahun 2018 Waktu itu pelatihnya Coach Faryusa ini Saya bener-bener baru lulus SMA Itu di PPLP Jawa Tengah kan Mas 18 tahun Ya 18 tahun 17-18 kayaknya sih Saya ikuti seleksi di Cikarang itu kurang lebih 2 atau 3 bulanan mungkin Nah dari situ Bekalar dari seleksi itu kan kita harus pulang dulu kan Karena nunggu konfirmasi dari Coach juga kan Dari Coach itu konfirmasi lagi ke PPLP atau tempat pelatih terlahir saya Gabarin katanya Dan alhamdulillahnya masuk ke tim Nas U18 waktu itu Untuk persiapan di Vietnam U18 U18 2000 2018 Itu yang zamannya Coach Sintayong itu? Kalau Coach Sintayong pertama-tama Kayaknya 2020-an deh waktu itu COVID-an kan Itu pertama kali Coach Sintayong datang itu ada seleksi untuk yang tim Nas U19 kalau nggak salah 19 atau nggak 20 kan waktu itu Saya ikut seleksi juga untuk TC di Thailand Thailand atau di mana Kayaknya Thailand Mungkin saya ingat momen yang pas COVID itu yang Indonesia runner-up lawan Thailand Itu skornya berapa-berapa ya? 4-2 4-2 4-2 4-2, 5-2 kalau misalnya Itu saya ingat Mas Dewangga menjadi starter Itu sangat Mungkin yang kedua Bagaimana perasaan Mas Dewangga ketika memenangkan si game setahun? Bener ya Mas? Bener, bener Sebenernya sih kalau Mungkin ya waktu itu kita menangnya di 90 menit Mungkin itu sangat dramatis ya karena Itu yang terakhir Thailand Yang terakhir yang goalin itu kan Nah karena defense itu Kenapa saya itu lari? Ya mungkin banyak orang Dengar dari podcastnya Coach Indra yang saya lari itu kan Karena defense itu Saya juga ngecek waktu kan Waktunya udah selesai, udah lewat batas kan Terus saya kira itu peluit Peluit panjang kan Tuganya pada protes semua yang dipisahnya Nah itu Habis itu Ternyata gak ada Peluit selesai Kan kalau selesai kan peluitnya dua kali Kalau itu kan sekali Ternyata ada pelanggaran Dari situ Thailand ngegulin kan Nah Terus perpanjangan waktu Thailand kena kartu merah lah Banyak lah Ada berantem dan lain-lain kan Drama-dramanya Yang bikin Mungkin gak terlalu Dramatis tuh disitunya sih Karena Kita udah menang banyak Apalagi Banyak pemain Thailand yang kartu merah Banyak yang citera juga kan Jadi yang Bikin saya gak terlalu dramatis sih Disitunya Kalau Di menit 90 kita udah bisa menang Mungkin itu udah dramatis banget Itu Thailand mintanya Gol kita banyak Iya sih Ya itu kayaknya mempenting baliknya itu Golnya Ivan Chowary Ivan Chowary bener Yang Ya Mungpeknya salah Terus Iya Ya itu langsung kita Bantai Nah Itu Berantem dulu lama Habis itu baru Kita Itu di rumah saya Sama temen-temen ya mas Itu Kita bikin nobler Di Angklingan dekat sana Itu kita cerit-cerit Mungkin yang Momentum kita marah-marahnya itu ya Yang mungkin Wah Kalau bahasa jauhnya itu Miso-miso Itu yang Di bawah keduanya itu yang Pas Iya Kul Thailand Kita Awalnya itu ngira itu udah berhenti Terus Ya Anggaran Yaudah Lanjut Banyak cerita sih mas yang Berantem-berantem itu Katanya juga Kalau di video itu ada Temen saya Ramadan Cananta Iya Ramadan Cananta Memang ngiranya itu kita semua udah selesai Itu Ramadan Cananta itu lari Bawa bendera ke depan Yang Thailand Mungkin Dari pihak Thailandnya kan emosi ya Karena Udah panas juga kan Akhirnya pas gol dibales Normal nih diipak bola Oke lanjut mas Sebagai pemain bertahan Siapa Pesepak bola dunia Mungkin di lokal juga bisa Yang menjadi inspirasator mas Dewangga Dalam menekuni Sepak bola Mungkin Siapa mas Di luar lapangan Pada dalam lapangan dulu nih mas Terserah Bisa duit ya Kayaknya dua-duanya sih Saya lebih ke Christian Ronaldo ya Karena Ya Semua orang tahu Dia sangat menginspirasi kita semua Dengan berbuat baiknya Dengan semangatnya Dengan perjalanan yang sangat Mungkin Dibilang gak Dibilang mudah Yang gak terlalu mudah Dibilang sulit Gak terlalu sulit Yang bikin saya Inspirasi Lebih ke kerja kerasnya dia Dari dia mungkin Kalau denger cerita Dia tukang sabu Sampai sekarang Dia mempunyai ya Mungkin Segalanya Di Oke Sebagai pemain bertahan lagi Siapa yang menurut Mas Dewangga Striker atau penyerang Yang bikin Mas Dewangga itu sulit Yang paling tangguh Menurut Mas Dewangga itu siapa Di Indonesia Di Indonesia Sama yang mungkin Pas negara Di Indonesia Di Indonesia sih Untuk sekarang Lebih ke David Da Silva Karena David Da Silva Persibandung kan Itu saya lihat di stadion Itu badannya gede banget Itu badannya keras banget Mas yang bikin Apalagi Dia mempunyai Kecepatan juga Yang cepatkan Itu yang kalau Dilihat di TV Itu sebenarnya Biasa aja Biasa aja Sebenarnya larinya kantap Tapi pas langsung lihat Itu larinya kenceng Masnya Terus Kalau luarnya Greasy yang selama Saya lawan Kayaknya Chanative dari Thailand sih Itu yang Gelendang penyerang Gelendang penyerang Dari Thailand itu Nah Selain Ya itu karena mungkin Banyak orang Thailand Ngira Dia messinya Thailand Tapi emang bener sih Dia bagus banget Dan yang terakhir nih Pesan dan kesan Mas Dewangga Kepada teman-teman SMA Negeri 1 Demak Bisa disampaikan Mas Untuk SMA Negeri 1 Demak Pesan saya sih Mau lagi Lagi-lagi Pop perempuan Entah lagi-lagi Yang mau jadi pemain Defap bola Terus berlatih sih Karena Konsisten Pemain itu Atau Atlet itu Sangat dibutuhkan Dan untuk Cewek yang mungkin Mau jadi atlet Bahkan banyak juga Yang juara-juara Olimpiado di Cewek juga kan Ya Yang mau jadi atlet Harus semangat Komitmen Konsisten Itu aja sih Oke Itu pesan-pesan Dari Mas Dewangga Kepada kalian Teman-teman SMA 1 Demak Mungkin Ini bisa menjadi Semangat kalian Dengan datangnya Mas Dewangga Kesini Amin Amin Mungkin buat teman-teman Dari SMA 1 Demak Yang cita-citanya Menjadi pemain sepak bola Bisa Mungkin lanjut Ke timnas Sebagai Siswa SMA Negeri 1 Demak Oke Sekian dari saya Sebagai host disini Rizky Al-Fatir Prasetyo Dari podcast SMA Negeri 1 Demak Melangkah Lebih Maju Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh